PEMOTONGAN RUMAH POTONG HEWAN PEMOTONGAN SUBANG masih tetap tinggi. Tingginya harga daging sapi di pasaran dikarenakan adanya aturan baru, yakni larangan pemotongan sapi bedina produktif sejak awal Januari ini. Akibatnya, stok sapi potong berkurang dan harga sapi jantan lebih mahal. Hanya kan Rp95, sekarang kan karakas, Rp95 biasanya Rp100, Rp105, mahal lah sekarang. Tingginya harga sapi berdampak kurangnya pemotongan sapi di RPH Subang. Setiap hari biasanya RPH memotong 8 ekor sapi, kini hanya 3 ekor. Menghadapi situasi melambungi harga daging sapi, pemerintah akan melakukan intervensi pasar untuk menormalisasi harga daging sapi. Pemerintah berencana membuka keran impor daging sapi dari negara lain. Pemasoknya pun terbuka dari negara mana saja. Ya, kalau Bapak Presiden kan, polisinya ini terbuka dengan supplier dari mana saja. Yang penting pemerintah bisa menyediakan kebutuhan tangan, termasuk daging yang sehat dan murah. Aturan penerapan PPN 10% telah ditunda. Namun hingga saat ini harga daging sapi di pasar masih berada di sekitaran Rp100.000 per kilogram. Pasalnya pemerintah masih bergantung kepada sapi impor.